Kemudian, kutub positifnya ini dengan kutub negatifnya dihubungkan menjadi 12V, di mana rangkaian seri yang bertambah adalah T tegangannya, 4 ditambah 4 ditambah 4 menjadi 12. Oke, kembali lagi di channel Seyan Kreatif. Kali ini teman-teman kita akan mencoba merangkai sebuah baterai dengan cara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini kita siapkan 3 buah baterai, baterai ini baterai 18650 teman-teman ya. Kita akan cek satu per satu berapakah tegangannya baterai ini, oke. Oke, kita setting ke volt DC teman-teman. Kita coba positif ke positif, negatif ke negatif. Oke, 4 volt. Ini 4 volt tegangannya. Kemudian baterai satu lagi. 4 volt juga teman-teman. Kemudian baterai satu lagi. 4 volt, oke. Jadi rata-rata baterai ini tegangannya 4 volt. Nah, kita akan rangkaian seri baterai ini menjadi dua bagian. Kemudian, nanti baterai teman-teman yang kita seri, kita paralelkan. Agar nanti menghasilkan kapasitas arus yang lebih tinggi. Oke, teman-teman. Nah, caranya begini. Kita ambil skemanya teman-teman ya. Kita pakai skema, biar lebih mudah dipahami. Nah, coba perhatikan teman-teman. Kita akan coba dengan rangkaian seri. Di mana rangkaian seri ini? Apabila kita rangkai baterai yang tiga ya, teman-teman. Caranya, kutub negatif ini akan kita hubungkan ke kutub positif. Kemudian, kutub negatif satu lagi kita hubungkan ke kutub positif. Jadi seperti ini. Nah, baterai ini teman-teman, yang bagian bawah ini adalah negatif, bagian atas ini adalah positif. Ciri-cirinya, di sini ada pergelangan teman-teman ya. Nah, ini adalah positifnya dan ini adalah negatifnya. Kita akan rangkai. Oke, tiga buah baterai ini dengan rangkaian seri. Nah, skemanya seperti ini teman-teman. Baterai ini kita umpamakan, yang ini. Kutub negatif ini dengan kutub positif kita hubungkan, teman-teman ya. Ini positifnya. Kita hubungkan ke sini. Oke, kemudian positifnya ini kita hubungkan ke negatif, baterai kedua. Nah, seperti ini. Oke, jadi seperti ini modelnya. Negatifnya kita hubungkan ke positif. Kemudian negatifnya kita hubungkan ke positif. Nah, kita umpamakan, teman-teman ya. Nah, baterai ini kapasitas tegangannya 4V. 4V. Dengan kapasitas arusnya 1A. Hose. Oke. 4V. 1A. Hose. Jadi kita samakan, agar mudah teman-teman kita menghitungnya. Oke. Nah, rangkaian seri ini, apabila kita hubungkan dari ketiga baterai ini, akan menambah kapasitas tegangannya. Sementara kapasitas arusnya tetap. Oke. Nah, sekarang kita akan coba, teman-teman ya. Kita rangkai. Baterai 1, baterai 2, baterai 3. Nah, kita akan ikuti sesuai skemanya. Baterai positif ini, akan kita hubungkan ke baterai negatif. Positifnya berwarna merah. Oke. Ini, kita hubungkan ke baterai 1 lagi, ke negatif. Seperti ini. Oke, kita hubungkan, teman-teman ya. Jadi, seperti ini. Kita rangkai. Nah, kemudian, positif ini, kita hubungkan ke negatif baterai 1 lagi, yang ini. Kita rangkai. Oke, teman-teman. Jadi, sama. Baterai pertama, yang ini, baterai pertama, kita hubungkan positif ke negatif baterai kedua. Oke. Jadi, seperti ini. Positifnya, yang merah, kita hubungkan ke negatifnya. Yang ini, kemudian, positif ini, kita hubungkan ke negatif. Positifnya, kita hubungkan ke negatif. Oke. Jadi, ini baterai ketiga. Nah, sekarang, kita ukur berapakah kualitasnya, teman-teman. Kita ukur. Ingat. Negatif, ketemu positif. Seperti ini. Negatif, ketemu positif. Oke. Kita ukur. Coba diperhatikan, teman-teman, ya. Voltaster-nya. Nah, kapasitasnya menjadi 12 lebih. Oke. Dapat diperhatikan, teman-teman. Nah. Jadi, rangkaian seri ini, apabila kita rangkai, maka, kapasitas tegangannya menjadi bertambah. Oke. Ini kapasitas tegangannya 4V. 4V, 4V. Maka, 4 ditambah 4 ditambah 4 menjadi 12V. Tetapi, kapasitas arusnya tetap, teman-teman, ya. 1 Amper host. Oke. Jadi, seperti ini. Positifnya, negatifnya. Kita tarik, teman-teman. Nah. Menjadi 12V. Oke. Dengan 1 Amper host. Nah, kesimpulannya. Kapasitas tegangan menjadi 4V. Ditambah, yang ini 4V. Ditambah 4V. Ini. Kemudian, kita tambah lagi 4V. Maka, 4 ditambah 4 ditambah 4. Menjadi 12V. Dan kapasitas arusnya atau Volt. Tetap, teman-teman, ya. 1 Amper host. Nah. Jadi, rangkaian seri ini. Apabila kita seri, maka tegangan Volt-nya ini, teman-teman, menambah. Oke. Setiap baterai ini akan bertambah. 4 ditambah 4 ditambah 4. Menjadi 12V. Tetapi, kapasitas arusnya tetap 1 Amper host. Sekarang, kita coba baterai ini kita paralelkan. Nah, coba kita perhatikan. skemanya, teman-teman. Ini tadi sistem seri, teman-teman, ya. Sekarang, kita sistem paralel. Oke. Dapat diperhatikan, teman-teman. Nah, apabila kita paralelkan, kapasitas tegangannya tetap, teman-teman. Tetapi, kapasitas arusnya bertambah. Oke. Nah, sekarang kita buat, teman-teman, ya. Setiap baterai ini, kapasitasnya 4V dengan 1 Amper host. Kita samakan, teman-teman, ya. Agar mudah. 4V 1 Amper host. Kemudian, kutub positifnya ini akan kita rangkai atau kita paralelkan. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Ini kutub positif. Kutub positif. Kutub positif. Kemudian, kutub negatif. Kutub negatif. Kutub negatif. Nah, ini kita paralelkan atau kita jumper biasanya. Seperti ini. Oke. Positif, positif, positif. Negatif, negatif, negatif. Apabila kita paralelkan menjadi Oke. Tegangannya tetap 4V. Tidak bertambah 4V. Sementara, tegangan arusnya menjadi bertambah, teman-teman. Karena ada 3 baterai, maka 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 3 Amper host. Oke, teman-teman. Sekarang kita akan coba, teman-teman, ya. Kita akan tes rangkaian paralel ini. Oke. Baterainya kita lepas, teman-teman, ya. Karena mau kita paralelkan. Kita lepas dari serinya. Nah. Coba kita perhatikan skemanya positif, positif, positif. Maka kabel yang merah ini kita hubungkan sebagai positifnya. Langsung kita hubungkan, teman-teman, ya. Oke. Kita hubungkan. Positif, ketemu positif. Kelihatan, teman-teman. Kemudian, negatif, ketemu negatif. Oke, kita hubungkan. Oke. Sekarang kita ukur, teman-teman, ya. Ingat, positif yang merah, negatif yang hitam, yang ini. Ini, negatifnya. Kita hubungkan ke positif. Nah, coba perhatikan. Kapasitas tegangannya tetap, teman-teman, ya. 4,03. Oke. Nah. Kita cabuk lagi. Oke, teman-teman. Jadi, kesimpulannya. Kapasitas tegangan tetap 4V. Oke. Sementara kapasitas arusnya kapasitas arus menjadi 1 ditambah 1 ditambah 1 menjadi 3 ampere holes. Nah, jadi bedanya, teman-teman. Rangkaian seri ini, apabila kita rangkai, kapasitas tegangannya bertambah, sementara kapasitas arusnya tetap. Kemudian, rangkaian paralel, kapasitas tegangannya tetap, tetapi kapasitas arusnya menjadi 3 ampere holes. Oke, teman-teman. Nah, sekarang coba kita perhatikan, teman-teman, bagaimana rangkaian seri ini dengan rangkaian paralel ini kita hubungkan. Oke, kita coba, teman-teman, ya. Rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, coba kita perhatikan, teman-teman, skema ini. Di sini ada, teman-teman, rangkaian seri dua bagian. Ini kita anggap rangkaian seri pertama. Jadi, kita pisahkan, teman-teman, ya. Kemudian, ada tiga baterai lagi, rangkaian seri kedua. Nah, bagaimana apabila dua bagian ini kita paralelkan? Apa yang terjadi? Nah, coba kita perhatikan, apabila di seri, teman-teman, baterai pertama, negatif, ketemu positif. Kemudian, negatifnya, dihubungkan ke positif. Kemudian, kutub positifnya ini, dengan kutub negatifnya, dihubungkan, menjadi 12V. Dimana rangkaian seri, yang bertambah adalah, T, tegangannya, 4 ditambah 4, ditambah 4, menjadi 12. Dengan ampere, tetap, 1 ampere host. Ya, teman-teman, 12V, 1 ampere host. Kemudian, seri kedua sama, teman-teman, ya. 4 ditambah 4, ditambah 4, maka menjadi 12V. Dengan catatan, ampere-nya tetap, 1 ampere host. Nah, rangkaian seri ini, ada dua bagian, bagian 1 dan bagian 2. Kita akan hubungkan, dengan cara paralel. Oke? Nah, caranya, teman-teman, coba kita perhatikan. Apabila di seri, kutub positifnya ini, berarti ini, teman-teman, ya, kabelnya. Oke? Lalu, kutub negatifnya, kabelnya yang ini. Oke? Jadi, seperti ini, teman-teman. Ini, ujungnya. Ujung sisanya, teman-teman. Seperti ini, saya ulang, teman-teman, ya. Biar jangan bingung. Nah, negatif ketemu positif. Nah, kita hubungkan, negatif ketemu positif. Tinggal begini. Biar ini, teman-teman, ya. Biar paham, jangan sampai bingung. Gak apa-apa, kita agak santai, teman-teman. Yang penting, kita paham. Nah, seperti ini. Coba perhatikan. Negatif, ini negatifnya, kabel putih ketemu positif. Nah, ini positifnya. Kemudian, negatifnya ini, yang ini, kita hubungkan ke positif baterai ketiga, yang ini. Oke, kita hubungkan. Negatif ketemu positif. Ini kita hubungkan. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Positif ini, maksudnya ini, teman-teman, sisanya, yang belum terhubung. Yang ini. Oke. Nah, ini sisanya ini. Kemudian, kita hubungkan. Ini skemanya kita tarik saja, teman-teman, ya. Ini, di sini dia. Inilah dia. Kemudian, negatifnya, ini adalah ini, sisanya. Nah, ini kita hubungkan. Negatif ketemu positif. Maka, apabila positif ini, kita hubungkan dengan negatif ini, maka nanti menghasilkan 12V. Oke. Kemudian, seri kedua, ini juga sama, teman-teman, ya. 12V. Kabel positifnya ini, ini, teman-teman. Kabel positif ini, akan kita hubungkan dengan seri bagian kedua, bagian positifnya juga, yang ini. Oke. Nah, kita tarik ke sini. Nah, ini, teman-teman, kabel yang belum terhubung. Oke. Ini juga sama, kabel yang belum terhubung, yang ini. Maka, positif kita temukan, seri pertama ini, dengan rangkaian seri kedua, positif ketemu positif. Jadi, ini saya bikin skema, teman-teman. Oke. Positif ketemu positif, paralel. Kemudian, negatifnya yang ini. Nah, ini adalah negatifnya, yang belum terhubung, teman-teman, ya. Ini juga negatifnya, yang belum terhubung. Maka, negatif ini kita ketemukan negatif. Oke. Nah, apabila kita ketemukan, maka rangkaian seri ini, di sini, teman-teman, ya. Rangkaian seri, apabila di paralel, maka kapasitasnya, kapasitas tegangan, menjadi 12 volt. Dengan arus, arus tegangan, menjadi 2 ampere hose. Oke. Coba kita perhatikan, teman-teman, ya. Apabila seri bagian pertama, dan rangkaian seri kedua, diparalelkan, maka, kapasitas tegangannya, 12 volt. Tetap, teman-teman, ya. Oke. Seri 1, kapasitas tegangannya, 12 volt. Sementara, arus tegangannya, menjadi 2 ampere hose. Oke. Jadi, dari seri pertama ini, menghasilkan 12 volt, 1 ampere hose. Oke. Kemudian, seri bagian 2, 12 volt, 1 ampere hose. Arus tegangan ini, teman-teman, yang ini, jadi bertambah, teman-teman. 1 ditambah 1, sama dengan, 2 ampere hose. Oke, teman-teman. Sementara, kapasitas tegangannya, tetap, 12 volt. Oke. Sekian dulu, teman-teman, penjelasan kita. Apabila ada kekurangan, atau ada yang terlewatkan, mohon di maafkan, teman-teman, ya. Jangan lupa, subscribe, like, and share, apabila, video kita ini, bermanfaat. Terima kasih banyak, teman-teman. Kita akan ketemu, di sesi berikutnya. Sampai, berjumpa lagi. Sampai jumpa 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 lagi. Terima kasih.